bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita seringnya lupa bahwa berbuat kebaikan itu tidaklah harus pada hal-hal yang besar mulai dari diri sendiri, dari yang kecil, dan mulai saat ini itu slogan yang akrab kita dengar seperti itu juga seharusnya kita bersikap pada anak terkadang kita salah bersikap dengan anak kita berusaha keras berahlak baik di hadapan orang lain dan menjaga perasaan mereka namun, ternyata kita tidak bisa menjaga perasaan anak-anak kita seenaknya saja kita berbicara pada mereka seenaknya kita memerintah dan mencela kita berpikir bahwa anak adalah orang yang ada di bawah kekuasaan kita tanpa memperdulikan perasaan mereka apakah ini benar? Rasulullah s.a.w. telah mengajarkan pada umatnya cara yang tepat dalam bermuamalah dengan anak simak beberapa ulasan sederhana berikut Pertama, menghargai usaha anak sekecil apapun itu kita percaya bahwa memuji anak dapat memupuk rasa percaya diri mereka sering-seringlah memuji usaha mereka sekecil apapun itu puji jika mereka melakukan kebaikan jangan lupa sertakan kalimat Masya Allah sehingga dengan hal tersebut anak bahagia merasa bahwa usahanya dihargai oleh orang tua dan ia menjadi lebih termotivasi untuk melakukan hal lebih baik lagi Kedua, tidak menghina anak Ketika marah pada anaknya karena kelakuan anak yang nakal, rewel, atau lainnya tak jarang orang tua marah sambil memaki dan mencela Ungkapan kotor dan tidak pantas terlontar untuk buah hatinya Atau ada pula ibu atau ayah yang memarahi anaknya hingga sang anak sakit hati Percayalah ibu, ayah ketika kita menasehati anak dalam keadaan marah apalagi sampai mencela tidaklah ada manfaatnya Yang ada hanyalah kepuasan diri kita sudah memaki dan mencela Belum habis sampai disitu kita belum merasa pelong dan puas sebelum sang anak menangis karena kita marahi Saat amarah menguasai kita redamlah ia menyendirilah sejenak berwudullah untuk menghilangkan amarah jangan menasehati saat diri kita dikuasai amarah Setelah emosi reda, barulah nasihati anak Nasihat seperti ini lebih bermanfaat dan tepat sasaran Ingatlah, anak yang sakit hati karena makian kita atau bahkan jika kita terus menerus mencelanya akan terus ia ingat hingga dewasa nanti Jika kita terus seperti ini bukan hanya menyelisihi perintah Allah untuk berlemah lembut pada anak Tapi juga merenggangkan hubungan kasih sayang orang tua dan anak Ingat juga celakan yang diterima anak terus menerus akan menjadikan anak minder dan tidak percaya diri sehingga akan mengganggu kejiwaannya Berperilaku lemah lembut pada anak sehingga Allah dan anak akan mencintaimu Nabi SAW bersabda Barang siapa tidak menyayangi maka tidak disayangi Hadith Riwayat Bukhari Ketiga Tidak membanding-bandingkan dengan anak yang lain Membandingkan anak kita dengan yang lainnya di depan mereka bukanlah tindakan terpuji Anak kecil berbeda dari orang dewasa Orang dewasa jika orang lain membandingkannya dengan yang lainnya yang lebih sukses Ia akan terpacu semangatnya Tapi tidak dengan anak kecil karena kemampuannya dan cara berpikirnya masih terbatas Ia belum memiliki pengalaman belajar sehingga sang anak malah menjadi bingung Bagaimana ya caranya agar aku bisa lancar mengaji Daripada membandingkan dan memfonis anak Lebih baik bagi orang tua untuk memahamkan anak tentang permasalahannya dan solusinya Adik kok belum lancar mengajinya Yuk adik berusaha lebih giat lagi Ibu bantu Memfonis anak dengan membandingkannya dengan anak yang lain Membuat anak merasa minder Berkurang kepercayaannya pada orang tua Dan tumbuh menjadi pribadi yang ragu-ragu Jadi ingat wahai ibu, ayah Ketika kita sedang membicarakan tentang kekurangan anak kita pada orang lain Janganlah di depan anak-anak kita Hal ini untuk menjaga perasaan mereka Selalulah berusaha menjaga perasaan anak-anak kita Wahai ibu dan ayah Semoga Dengannya hubungan kasih sayang kita dengan anak lebih terjalin erat Anak tumbuh dengan kepribadian yang baik Serta kita telah menunaikan hak-hak mereka sebagai anak Dan akhirnya kita mampu menjadi orang tua yang bijak dalam bersikap InsyaAllah Sampai jumpa